Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah chatbot sederhana menggunakan dialog flow Sebelum kemulai Mungkin dari para pengunjung belum ada yang tahu apa itu chatbot Chatbot atau disebut juga chatbot atau bot adalah sebuah program yang dirancang sebagai layanan obrolan robot Atau tokoh virtual dengan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence Yang menirukan manusia Chatbot menjadi layanan obrolan yang sebenarnya menjadi fitur yang sudah sangat sering digunakan oleh masyarakat yang melek teknologi Tapi bedanya dengan menggunakan chatbot Yang membalas di dalam proses chatting itu adalah robot atau tokoh virtual Oke disini ada seorang pembisnis Kemudian Anda menggunakan fitur live chat pada website Anda Oke live chat sendiri menjadi sebuah cara yang efektif yang bisa Anda gunakan dalam menjalin komunikasi dengan pelanggan Tapi bagaimana jika Anda berhadapan pada situasi seperti mendapatkan banyak pertanyaan atau permintaan dalam waktu sekaligus Pasti akan sangat merepotkan sekali Sebenarnya kondisi yang kondisi ini bisa diatasi dengan merekrut banyak pegawai Hanya saja opsi tersebut belum begitu tepat untuk Anda yang masih belum memiliki modal yang kuat Ada satu solusi yang bisa Anda gunakan atau coba dalam mengatasi hal ini Yaitu menggunakan bantuan teknologi yang bernama chatbot Walaupun sebetulnya chatbot belum bisa menggantikan peran manusia sepenuhnya Akan tetapi teknologi ini cukup efesien untuk memudahkan Anda dalam respon pelanggan dalam sementara waktu Kelanjut apa itu Dialogflow Dialogflow sendiri adalah sebuah framework yang dimiliki oleh Google Framework ini menyediakan layanan NLP, NLU atau Natural Language Processing dan Natural Language Understanding Yang umum digunakan untuk membuat sebuah chatbot Tak hanya itu Dialogflow juga mempunyai fitur integrasi one click Dengan beberapa platform Messenger populer seperti lain Facebook Messenger, Telegram Dan juga layanan seperti Google Assistant dan Amazon Alexa Sebelum memulai ada 2 persyarat yang wajib kita punya Yang pertama itu akun Gmail Dan yang kedua Kita wajib menggunakan atau mengaktifkan API Dialogflow Oke kita langsung saja buka browser Pertama-tama kita masuk ke Konsol cloud google.com terlebih dahulu Kemudian Disini Pilih menu API APIs and API Service Oke lalu pilih menu library Kemudian disini cari Dialogflow Klik Kemudian tekan enable Tunggu hingga Proses enable selesai Oke sudah selesai Oke selanjutnya Kita buka Konsol Dialogflow.com Untuk memulai Menggunakan Dialogflow Oke untuk pertama-tama Mungkin Kalian akan melihat tampilan Term of Service dari Google Kalian bisa checklist Yes I have read and Accept the argument Pilih accept Oke disini Masukkan Cloud Project ID Oke disini ID nya akan Kalian bisa copy Sesuai dengan Project yang kalian miliki Kemudian pasta di Lalu pilih open Tunggu hingga proses Loading dashboard selesai Atau kalian juga bisa langsung Memilih Create again Oke kita buat again Disini kita beri nama Misalkan roti bot Kemudian bahasa yang dipilih Itu bahasa Indonesia Lalu disini Kalian bisa memilih Project nya Google Project Kita pilih yang sudah ada Jika belum ada Kalian bisa memilih Create again Google Project Kemudian pilih Create Tunggu hingga Proses selesai Oke disini Langsung Diarahkan Ke Menu Intense Intense Pada dialog flow Merupakan Pemataan Pertanyaan Yang akan Ditanyakan Ke chatbot Oke misal Disini Kita coba Buka Misalkan Kita buka Default Welcome Intense Oke disini Ada Training Press Contohnya disini Halo yang disana Nah ini untuk Penggunaan Intense Ada Training Press Dan Respon Nah ini Respon Yang otomatis Akan dijawab Oleh Bot Dalam Intense Sendiri Ada Dua Intense Default Yaitu Default Failback Intense Dan Default Welcome Intense Untuk Default Welcome Intense Disini Adalah Pesan Selamat Datang Atau Kalimat Yang Harus Chatbot Sampaikan Ketika Pengguna Menyapa Untuk Pertama Kalinya Oke kita Coba Contoh Yang Sudah Disini Kalian Bisa Mencoba Dengan Halo Yang Disana Halo Hai Salam Halo Halo Dan Sebagainya Kemudian Untuk Mencoba Kalian Bisa Mencoba Di Bagian Sebelah Kanan Yang Ada Tulisan Try It Now Kalian Bisa Tulis Misalkan Hai Nah Dialogflow Akan Otomatis Menjawab Hai Karena Disini Responnya Ada Hai Halo Selamat Siang Dan Salam Kita Coba Assalamualaikum Oke Maka Jawabnya Akan Selamat Siang Respon Ini Sendiri Akan Otomatis Secara Acak Dipilih Oleh Dialogflow Atau Bot Oke Selanjutnya Ada Default Fileback Intent Untuk Default Fileback Intent Ini Merupakan Pesan Yang Akan Disampaikan Jika Kalimat Yang Disampaikan Oleh Pengguna Tidak Terkait Dengan Intent Manapun Oke Misal Disini Saya Coba Tidak Tidak Saya akan mau beri nama Open Roti Kemudian pada training Preses tambahkan Misalkan Jam berapa Kamu buka Lalu Apakah Kamu buka hari ini Kemudian jam berapa Kamu tutup Misalkan Ini untuk contoh Kemudian tambahkan bagian respon Disini Kita tambahkan Kami buka setiap hari Pukul 8 pagi Sampai dengan 8 malam Lalu tambahkan Ada yang bisa Saya matu Oke jika sudah Tekan kembali tombol save Tunggu hingga Disini ada notifikasi Nah agen training Komplit Baru bisa kita coba Kita coba Jam berapa Kamu tutup Oke otomatis Akan membalas Kami buka setiap hari Pukul 8 pagi Sampai dengan 8 malam Ada yang bisa Saya bantu Oke selanjutnya Kita ke Menu entity Kita ke menu entity Oke entity Entity disini Saya gunakan Untuk menyimpan Disini ada Rasa Dan juga Ukuran Yang dimana Rasa ada Memiliki 3 entity Yaitu Coklat Strawberry Dan keju Kemudian Ukuran Ada kecil Sedang Dan besar Oke kita Create entity Kemudian Tambahkan Ukuran Dot Roti Misalkan Untuk ukurannya Ada Besar Kalau ada Kecil Dan disini Kalian bisa Menambahkan Beberapa Sinonim juga Kemudian Sedang Lalu Yang terakhir Yaitu Besar Kita Save Oke disini Ukuran Dot Roti NS Valid Berarti disini Tidak boleh Memakai Tanda titik Kita coba Save Oke Selesai Kemudian Untuk Entity Satu lagi Yaitu Rasa Dari Roti Roti Yang dijual Rasa Roti Misalkan Disini Ada Tadi Ada Coklat Kemudian Kemudian Ada Strawberry Dan ada Juga Keju Kita Save Disini 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 Sudah Membuat Dua Entity Yaitu Rasa Roti Dan Ukuran Roti Kembali ke Intent Lalu Pilih Rate Intent Sekarang Sekarang kita Akan Membuat Sebuah Intent Baru Yang Bernama Pesan Pesan Roti Yang Bernama Pesan Roti Oke Disini Kita Coba Training Pesan Tambahkan Saya Ingin Memesan Roti 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 Ukuran Besar Lalu Tambahkan Saya Saya Ingin Roti Kecil Rasa Coklat Ini Location Di sini Lokasi Kita Hapus Karena Tidak Digunakan Terjadi Error Kita Hapus Saja Kemudian Bisa Bisa Saya Mamasan Rot Roti Keju Ukuran Kecil Dikirim Hari Hari ini Hari ini Kita Rubah Hari ini Oke Selanjutnya Saya Ingin Order Roti Rasa Keju Dan Coklat Coklat Untuk Jam Satu Siang Oke Sudah Selain Disini Di sini Ada Lokasi Oke Jika Ada Error Yang Seperti Ini Kita Hapus Saja Karena Disini Location Tidak Digunakan Oke Untuk Dialog Flow Sendiri Otomatis Mendeteksi Parameter Sehingga Tadi Disini Roti Itu Dideteksi Sebagai Location Padahal Itu Bukan Location Sehingga Jadi Error Kemudian Disini Otomatis Keju Kemudian Ini Keju Dan Coklat Juga Otomatis Terdeteksi Sebagai Parameter Caranya Yaitu Entities Rasa Roti Dan Juga Untuk Jam 1 Siang Itu Otomatis Ke Dead Time Nah Disini Kita Rubah Jam 1 Siang Itu Rubah Ke Time Saja Oke Kemudian Untuk Hari Ini Hari Ini Kita Ubah Ke Dead Oke 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 Kita Coba Tambahkan Parameter Bukan Parameter Kita Tambahkan Sebuah Respon Saya Sudah Menyimpan Bagus Kami Akan Menempatkan Pesanan Anda Untuk Disini Kita Mengambil Parameter Dead Dan Juga Waktu Ini Parameter Time Oke Kita Coba Save Oke Selanjutnya Kita Selanjutnya Kita Tes Saya Akan Mencoba Tes Yang Saya Ingin Order Roti Jam 1 Siang Kita Coba Tes Oh Ternyata Tidak Tersedia Ini Tidak Tersedia Karena Disini Membutuhkan Dua Value Sedangkan Untuk Dead Ini Tidak Mendapatkan Value Karena Disini Kita Mengambil Value Date Dan Time Berarti Disini Kita Tambahkan Hari Ini Oke Ini Dead Kita Save Kita Coba Kembali Training Complete Oke Otomatis Tersedia Oke Selanjut Oke Seperti yang sudah Kita coba tadi Ketika Si value Yang akan Dipanggil Disini Tidak Terpenuhi Maka Default Respondnya Itu Tidak Ada Bagaimana Cara Mengatasi Hal Tersebut Karena Bukan Tidak Mungkin Si Pengguna Hanya Akan Memberikan Satu Value Setiap Jawaban Tidak Seperti Yang Saya Coba Disini Bagaimana Cara Mengatasinya Kalian Bisa Menambahkan Action End Parameter Disini Disini Kalian Checklist Keempat Data Kemudian Disini Ada Prom Klik Define Prom Disini Rasa Roti Kita Tambahkan Rasa Apa Yang Kamu Inginkan Oke Lanjut Ke Ukuran Roti Ukuran Roti Apa Yang Kamu Inginkan Lalu Untuk Date Untuk Hari Apa Misalkan Dan Untuk Time Kita Tambahkan Jam Untuk Jam Berapa Oke Sudah Selanjutnya Kita Save Kembali Oke Kita Coba Kembali Saya Ingin Kita Coba Dari Hi Oh Hi Tidak Ada Kita Coba Dari Oke Kita Coba Dari Saya Ingin Saya Ingin Roti Kecil Rasa Coklat Nah Otomatis Respon Akan Bertanya Untuk Hari Apa Karena Disini Parameter Parameter Date Dan Time Itu Valuenya Tidak Ada Otomatis Respon Akan Ke Action Dan Parameter Yang Ada Disini Yang Sudah Kita Atur Tadi Kita Jawab Hari Ini Oke Disini Kita Lihat Kembali Parameternya Disini Untuk Date Valuenya Sudah Ada 2020 07 21 Oke Untuk Jam Berapa Misalkan Untuk Jam 1 Siang Oke Otomatis Respon 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 Akan Kembali Ke Default Respon Ini Bagus Kami Telah Mendapatkan Pesanan Anda Untuk Blah 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 Dan Suka Jumbo Oke Untuk Ukuran Roti Dan Rasa Roti Itu Belum Terpanggil Karena Di Respon Disini Kita Hanya Menggunakan Parameter Date Dan Time Saja Kita Tinggal Menambahkan Parameter Rasa Roti Dan Ukuran Roti Untuk Menampilkan Di Respon Kita Coba Kami Telah Menerima Pesanan Anda Berupa Roti Ukuran Kita Disini Ambil Ukuran Roti Dengan Rasa Misalkan Dengan Rasa Roti Untuk Kita Ambil Lagi Yang Date Dan Time Kita Coba Save Oke Ini Akan Random Jadi Belum Tentu Kita Langsung Mendapatkan Balasan Yang Nomor 2 Untuk Itu Kita Hapus Terlebih Dahulu Saja Yang Nomor Satunya Supaya Yang Ini Menjadi Default Kita Coba Saya Ingin Roti Rasa Keju Ukuran Roti Apa Yang Kamu Inginkan Kita Masukkan Kecil Kemudian Untuk Hari Apa Hari Ini Untuk Jam Berapa Jam Satu Siang Oke Kami Tahu Berapa Persoan Anda Berupa Roti Ukuran Kecil Dengan Rasa Keju Untuk Sekian 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 Oke Mungkin Cekup Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Berikan Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh